Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk penilaian KD Animalia Saya presentasikan klasifikasi dan bentuk morfologi Dari Udang Mantis Ini adalah kelompok udang-udangan Atau kelompok krustasea yang bisa kita temukan di laut Mengapa diberi nama Udang Mantis? Karena memiliki kemiripan lengannya ini Ya, lengannya sepasang ini Memiliki bentuk yang mirip seperti Praing Mantis Atau seperti belalang sembah Klasifikasinya meliputi Kingdomnya Animalia Filmnya Arthropoda Subfilm Krustasea Kelasnya adalah Malakostraka Ordonya adalah Stomatopoda Familinya Squilliday Kemudian Genusnya adalah Harpiosquilla Kemudian Spesiesnya adalah Harpiosquilla Rapidea Karakteristik morfologinya adalah Yang pertama ini memiliki antena sebanyak dua pasang Ini antena satu dan ini antena dua Kemudian ini namanya adalah Karapas Untuk melindungi kepala Kemudian memiliki sepasang mata Nah, yang unik dari hewan Udang Mantis ini memiliki raptorial claw Atau lengan yang digunakan untuk mencekra, membunuh, menangkap mangsa Kemudian di bawahnya ini adalah bagian thorax atau bagian dada Yang bagian bawahnya lagi adalah bagian abdomen atau bagian perut Untuk membedakan, kalau bagian dada itu berlekatan dengan kaki jalan Sedangkan bagian perut itu tidak ada berlekatan dengan kaki jalan Bagian paling akhir dari perut ini namanya telson atau bagian ekor Kemudian ini adalah huropot atau sebagai alat kemudi Jika kita balik akan tampak Ini adalah kaki jalan yang berlekatan dengan bagian thorax atau dada Kemudian di bawahnya ini adalah kaki renang Kaki renang ini berlekatan atau melekat pada bagian abdomen atau perut Di bawahnya ini telson Kemudian ini adalah alat kemudi atau uropot Sedangkan ini kaki renang namanya adalah pleopots Kemudian nama daerahnya dari Udang Mantis ini adalah Udang Lengkoro atau Udang Koro atau ada juga yang memberi nama Udang Ronggeng Karena ketika masih hidup memang gerakannya lincah seperti penyanyi ronggeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!